Intro Hai, selamat datang kembali di channel aku Di video kali ini aku mau unboxing mainan perosotan dari Label Ini aku beli yang tipe KC515 2 in 1 slide red panda Perosotan ini sudah dilengkapi dengan ring basket bun Jadi anak bisa belajar memanjat, bermain perosotan, dan bermain basket Terbuat dari bahan plastik yang aman dan tebal, mudah dibersihkan, serta aman dimainkan baik di dalam ataupun di luar ruangan Ini juga sudah bersertifikat SNI ya bun Pastinya sudah dilengkapi dengan instruksi perakitan yang dibuat cukup jelas untuk setiap stepnya Di sini juga dijelaskan bahwa perosotan dapat digunakan sampai berat maksimum 30 kg Keliatannya sih mudah ya merakitnya kalau lihat buku petunjuk Nanti kita coba langsung deh Eits, ada yang udah penasaran banget nih kayaknya mau main Yuk kita lanjut proses perakitan Pertama-tama kita mulai rakit dulu bagian-bagian dari part 1 Untuk pijakan warna putih ini bisa kita masukkan ujungnya ke lubang tiang penyangga yang warna orange Lalu kencangkan menggunakan baut merah ini dengan cara diputar Lakukan hal yang sama hingga seluruh bagian terpasang untuk kedua sisi penyangga ya bun Step kedua, satukan pembatas perosotan bagian atas yang berwarna putih Dan bagian bawah yang berwarna orange menggunakan mur yang tersedia Di step ini kita memerlukan bantuan obengnya untuk mengencangkan mur Step ketiga, yaitu menyatukan papan perosotan bagian atas yang berwarna putih Dan bagian bawah yang berwarna orange dengan mur yang juga sudah disediakan Step yang ini agak susah sih menurutku Jadi lebih baik cari satu barang yang bisa dijadikan alas untuk mengganjal papan perosotan selama proses pemasangan mur Step keempat, gabungkan pembatas perosotan bagian samping dengan papan perosotan menggunakan baut merah dengan tanda plus Gunakan koin besar ini untuk mengencangkan murnya ya Lakukan hal yang sama hingga semua mur terpasang dengan baik pada setiap pembatas Step terakhir adalah menggabungkan papan perosotan dengan bodi pijakan Caranya tinggal masukkan aja bagian yang menonjol ke lubang pada bodi penyangga Lalu kencangkan kembali dengan baut merah Jangan lupa pastikan semua baut sudah terpasang dengan kuat ya Dan jadi deh, perosotan siap dimainkan Alasan kenapa aku pilih tipe perosotan ini adalah karena berat maksimumnya yang sampai 30 kg Sehingga lebih kokoh untuk dimainkan anak Alasan lainnya adalah karena pembatas samping perosotan ini cukup tinggi Sehingga tidak takut anak akan meleset ke samping saat bermain Oh iya bun, sebenarnya perosotan ini juga dilengkapi dengan stiker bodi ya Tapi sengaja gak aku tempelkan ke perosotan karena takutnya malah dikopekin sama anak aku Jangan lupa pasang ring basketnya juga ya Supaya makin lengkap mainannya By the way, perosotan ini aku beli via Shopee seharga Rp 550.000 Buat yang penasaran ataupun yang mau samaan kayak aku Bisa langsung cek linknya di description Thank you for watching See you on the next video ya Bye Bye